Ada 9 ajaran sesatnya, 200 ribu untuk menebus dosa jina. Kalau seorang batal sahumnya, maka dia tidak wajib mengkodok cukup membayar denda lagi. Setiap warga negara itu harus setiap bulan nyetor uang kepada negara. Kebanyakan harta mereka habis. Dibenat saya setiap hari itu bagaimana bisa mencuri yang aman. Itu mencapai 151 ribu. Terdiri dari buruh, karyawan, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Sahabat, inilah 9 bukti kesesatan Al-Zaitun NIIKW 9, bersama Narasumber Kiai Haji Atian Ali Muhammad Dail CMA. Narasumber membongkar sejak 22 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2021, beliau saat di forum ulama umat Indonesia mendapat banyak laporan, dari beberapa yang disesatkan oleh NIIKW 9 Al-Zaitun. Sehingga beliau dan kawan-kawan membentuk tim investigasi diberi nama Tias, tim investigasi aliran sesat. Alhasil tercatat 22 tahun lalu mencapai 151 ribu orang, yang disesatkan oleh NIIKW 9 Al-Zaitun, terdiri dari kaum guru, karyawan, dan mahasiswa. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya semoga bermanfaat. Jadi, 22 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2001, bulan Februari, kami di forum ulama umat Indonesia itu mendapat banyak laporan, dari mereka yang sempat disesatkan oleh NIIKW 9 ini. Mereka berdatangan menyampaikan hal ini. Makin hari, makin banyak yang mengadu. Akhirnya, kami di forum ulama umat Indonesia itu membentuk tim investigasi. Kita beri nama Tias, Tim Investigasi Aliran Sesat. Mulailah kita bekerja per bulan-bulan tim ini. Dan kita Alhamdulillah mendapatkan banyak saksi. Baik para saksi itu adalah saksi-saksi yang ada di terrotrial. Kebanyakan terdiri dari mahasiswa, buruh, karyawan. Ada juga anak SMA, bahkan anak SMP. Maupun saksi-saksi dari mantan guru di Azaitun. Atau mantan petinggi di Azaitun. Atau mantan petinggi di negara Islam Indonesia Commandement Wilayah Sembilani. Jadi, dari para saksi dan bukti-bukti yang kita dapatkan, Akhirnya, kami di forum ulama umat Indonesia itu mengeluarkan fatwa. Waktu itu kita menyimpulkan, ada sembilan ajaran sesatnya. Ajaran sesat NII KW 9. Di antaranya, di antara ajaran sesatnya itu adalah, Semua orang di luar kelompok mereka, Di luar kelompok NII KW 9, kafir. Kita ini semua kafir, Pak. Semua umat Islam di seluruh dunia itu kafir. Ya, termasuk orang tua. Kalau mereka belum masuk NII, pasti ada. Karena itu halal darahnya. Jadi, darah kita ini semuanya halal. Itu ajaran sesat mereka. Yang kedua, bahwa zinah dan maksiat lainnya, Itu bisa ditebus dengan membayar denda. Yang ditetapkan oleh negara. Negara mereka ini ya. Kalau saya bicara negara ini, negara mereka ini ya. Ini negara menetapkan. Berapa misalnya untuk menebus dosa zinah? Dulu, di tahun 2001, itu 200 ribu. 200 ribu untuk menebus dosa zinah. Jadi, kalau seorang NII KW 9 berbuat zinah, Nah, dia tinggal lapor kepada pimpinannya. Jadi, struktur pemerintahannya itu sudah seperti pemerintah kita, Pak. Mulai dari tingkat lurah, camat, itu dan sebagainya. Dengan memakai nama-nama Nabi. Saya sudah lupa lagi itu. Harus buka lagi dokumen 2001, Pak. Itu Nabi Musa itu di tingkat lurah atau tingkat camat seperti itu, Pak. Jadi, mereka tinggal berada sekarang, berada di mana misalnya? Di tingkat paling bawah, tinggal lapor ke pimpinannya itu, lurahnya itu. Saya baru berzinah. Dengan siapa? Ini pertanyaannya perlu itu, dengan siapa itu? Dengan orang di luar kelompok. Nah, 200 ribu. Tapi, kalau berzinahnya dengan sesama kelompok, sesama NII KW 9, Nah, itu lebih mahal sedikit, Pak. 250 ribu. Nah, aneh kan? Kenapa lebih mahal? Harusnya berlatis, gitu, dan kan itu. Ini kok malah lebih mahal, gitu. Karena mereka menghendaki, kalau bisa, kalau mau berzinah itu, cari wanita di luar kelompok. Sehingga, kalau nanti terjadi kehamilan, tinggal ditinggalkan. Tapi, kalau dengan sesama kelompok, hamil, kan jadi masalah. Nah, itu maksudnya, Pak. Maka, mereka sudah sangat terbiasa untuk berzinah. Asal punya uang, ya tinggal berzinah, bayar 200 ribu, bebas dosa zinah. Yang ketiga, itu tidak wajib kodok sahum. Kalau seorang batal sahumnya, maka dia tidak wajib mengkodok cukup membayar. Dendak lagi, Pak. Jadi, ini ajarannya, ini ajaran serba duit, Pak. Semuanya harus berubah menjadi uang, Pak. Membayar dendak juga ditentukan oleh negara. Nah, untuk membangun sarana fisik dan operasional negara, maka setiap warga negara itu harus membayar kepada negara, Pak. Jadi, setiap warga negara itu harus setiap bulan nyetor uang kepada negara. Ya, tentu saja yang tingkat lurah ke tingkat samatnya, yang tingkat bupati, gubernur, itu yang bertemu langsung dengan presidennya, itu hanya yang tingkat gubernur. Lurah nggak pernah bisa ketemu. Dia hanya nyetor saja. Dulu ditetapkan setoran mereka itu, iuran wajib sebagai warga negaranya itu, dulu pertama masih 800 ribu. Per orang. Setiap bulan. 800 ribu, Pak. Belakangan sudah mencapai 2 juta. Sementara warga negaranya itu, yang ada di teritorial, itu warga negara mereka. Kebanyakan itu buruh, Pak. Karyawan. Juga mahasiswa. Lalu dari mana uang? 800 ribu, apalagi 2 juta. Nah, mereka ditanamkan prinsip ajaran bahwa, karena semua orang di luar kelompoknya itu kafir, termasuk orang tua, maka harta mereka itu halal untuk dimiliki. Dengan cara apapun. Mau mencuri, mau merampok, mau apa sajalah. Itu halal untuk didapat. Kebanyakan orang tua yang anaknya jadi korban NIKW 9 ini, kebanyakan harta mereka habis, Pak. Saya dapat laporan dari beberapa orang tua di Subang itu, sampai sertifikat tanah, sawah, habis semua, Pak. Mereka diajarkan, karena orang tua kamu itu masih kafir, ringankan dosanya. Caranya, ambil hartanya. Nah, maka mereka siap untuk mencuri, Pak. Ada di antara korbannya itu seorang anak gadis. Waktu melapor pada kita, itu hampir satu jam dia menangis. Bayangkan Ustadz katanya, selama 4 tahun saya berada dalam kelompok itu, di benak saya setiap hari itu bagaimana bisa mencuri yang aman. Ya, walaupun halal, tapi kalau ketangkap polisi kan, ya akan berurusan dengan hukum. Jadi, kalau nanti ditanyakan, dari mana dana mereka, tinggal dihitung saja. Warga negaranya dalam catatan kami di tahun 2001 itu, sudah mencapai 151 ribu. 151 ribu x 2 juta, sudah berapa, Pak? Lalu, Bandung ini penuh dengan korban-korban mereka, yang semuanya kabur dari orang tuanya, kan? Lalu, mereka kos di beberapa tempat, gitu ya. Ada di antaranya di Lewi Panjang, Pak. Di Lewi Panjang itu, waktu kita grebek itu tempat mereka itu, mereka tinggal di ruangan 4 x 6. 9 orang, 7 pemuda, 2 pemudi. Tidur bersama. Negara Islam. Salah seorang yang pemuda itu, langsung kita bawa ke rumah sakit, karena sudah, kondisinya sudah luar biasa. Mereka tinggal seperti itu, makan sehari-hari itu, kadang-kadang hanya nasi dengan daun baluntas, Pak. Daun yang biasa dimakan oleh kambing. Kenapa? Karena mereka nggak siap mencuri, atau nggak ada lagi peluang untuk mencuri, tapi harus setor, Pak. Mereka siap hidup seperti itu. Nah, sekarang dengan waktu itu kita keluarkan fatwa, Alhamdulillah, Pak. Banyak yang keluar dari NIKW 9 itu. Jadi, mudah difahami kalau mereka sulit sekarang mendapatkan uang. Karena ada benarnya juga kalau salah seorang mantan petinggi di negeri mereka yang sekarang sudah sadar itu mengatakan, itulah sebabnya kenapa mereka sekarang dekat dengan Yahudi. Salah seorangnya diantaranya adalah Monique Zikers. Ini agak sulit saya menyebut namanya ini. Dari Fakta Israel. Dia mengungkapkan dalam videonya betapa dekatnya hubungan antara Israel Yahudi dengan Azaitun. Dia pernah menyelenggalkan acara di Jakarta dan 35 santri Azaitun dikirim ke Jakarta untuk menyanyikan lagu-lagu Yahudi. Sehingga si wanita dari Fakta Israel ini mengatakan, si Monique ini ya bersyukurlah NI yang dulu mencintai negara Islam, sekarang sudah berubah mencintai Israel. Yang kelima itu, jadi ada sedikit perbedaan antara kesesatan yang kita dapat simpulkan tahun 2001 dengan sekarang. Perbedaannya itu sekarang lebih sesat lagi. Jadi nambah sesatnya. Yang kelima, Taubat hanya sah jika melaksanakan sodakoh istighfar. Duit semuanya Pak. Jadi apapun dosa seseorang, bisa bertobat tapi harus bayar sodakoh istighfar. Yang ini juga besarnya ditetapkan oleh negara. Karena semua orang di luar kelompoknya itu kafir, maka yang keenam, yang kesesatan mereka itu, seorang ayah kandung tidak bisa menikahkan putrinya. Tidak sah. Karena ayahnya masih kafir. Yang ketujuh, tidak wajib haji. Nah kalau dulu tahun 2001, 22 tahun yang lalu, haji itu tidak wajib kecuali bagi mas'ul, bagi para pejabat tinggi di negara mereka. Jadi untuk rakyat, tidak wajib haji itu. Nah sekarang lebih sesat lagi Pak. Bagaimana haji itu cukup dilaksanakan di azaitun. Dengan mengelilingi azaitun, sambil menyatakan kekegumannya terhadap pembangunan azaitun, dan mengagung-agungkan sang pemimpinnya itu. Jadi kalau orang berhaji itu menyebut Allahu Akbar, nah ini yang akbar itu si Etta. Ada juga upacara hajinya itu, kalau di ibadah haji itu melempar jumroh, nah mereka sambil keliling itu melempar semen. Nah itu melempar semen, yang ke delapan, ini yang luar biasa juga ya, konon asasi, mereka menyebutnya seperti itu, undang-undang dasar negara mereka, undang-undang dasar negara mereka itu, jauh lebih tinggi derajatnya daripada Al-Quran. Dalam keyakinan mereka. Karena itu tidak berdosa sama sekali bagi mereka untuk menginjak-injak pushaf Al-Quran. Karena hukum yang mereka buat itu, lebih mulia daripada Al-Quran. Sekarang nambah lagi pernyataan yang bersangkutan, itu bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi ucapan Nabi. Dan yang ke sembilan, itu sholat aktivitas. Nah itu sholat aktivitasnya istilah mereka Pak. Itu nyari duit, nyari uang. Itu lebih utama daripada sholat fardu. Nah itu sembilan ajaran sesat mereka yang 22 tahun yang lalu, sudah kita ini kan ya. Nah itu korbannya di teruterial, warga negara mereka itu dalam catatan kita tahun 2001, 22 tahun yang lalu, dalam dokumen yang kita miliki, itu mencapai 151 ribu. Terdiri dari buruh, karyawan, mahasiswa. Demikian yang bisa kami suguhkan, mari kita bersama-sama untuk membentengi umat dari penyesatan dan pemurtadan. Mohon maaf bila ada kata yang keliru, tolong luruskan. Sekian dan terima kasih salam satu Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.